Kawan-kawan kita seiman, tetapi kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini bersyukur kita masih bisa beribadah. Dan saat ini juga kita dijama dengan satu kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita sama-sama saya mengajak kepada Bapak Ibu merenungkan betul-betul kita membaca, kita menghayati. Apa yang dituliskan, dan pada waktu itu 2000 tahun yang lalu tidak tertulis Galatia ini, siapa yang menulis. Tetapi kalau kita melihat Galatia satu ayat pertama, itu dikatakan mungkin juga Tuhan Yesus, mungkin siapa saya tidak tahu. Pokoknya kita tahu ini adalah kebenaran, ini adalah firman. Dan disinilah diajarkan, indahnya kita dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia adalah penuh dengan kasih. Dia ajak kepada kita, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Di dalam 2000 tahun yang lalu, marilah berusaha jadi orang saling membantulah kamu. Saling membantu. Tentu dunia juga mengajarkan yang baik. Yesus juga mengajarkan yang baik. Tetapi bagaimana kita bisa membantu orang, kalau kita sendiri dalam keadaan susah. Tetapi saya percaya, ini yang mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengajarkan kepada kita, tentu dia sudah memberikan rohnya kepada kita. Karena Yesus itu adalah kasih adanya. Dia mengajarkan supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Belajar jadi orang suka membantu yang lemah. Mengerti semua? Suka membantu. Ada berapa banyak orang tidak suka membantu orang. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia adalah egois. Ingat firman Tuhan mengatakan orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang egois. Dia tidak ada tempat di kerajaan surga. Karena itu dia hidup di dalam daging. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita. Mari kita belajar jadi orang. Inilah indah dalam mengiringi Tuhan. Satu sama lain suka membantu. Satu sama lain saling membantu. Apakah kita di antara jemaah Tuhan yang ada di tempat ini. Saling membantu. Saling menolong. Saling mengelurkan tangan. Dan lain-lain. Yang kaya ketemu yang miskin. Semua itu terjadi adalah seizin daripada Tuhan. Yang pintar ketemu yang bodoh. Itu semua diizinkan Tuhan. Karena supaya satu sama lain saling membantu. Maka itu pagi hari ini. Kita renungkan baik-baik. Saya percaya. Susah untuk merubah karakter sifat orang. Supaya mereka berubah dari kedagingan. Rubah menjadi kerohanian. Yang biasanya suka membantu. Gampang kita berbicara. Orang yang baik. Orang yang suka dengar-dengaran. Orang yang tidak keras hati. Kita ngomong saja. Dia langsung lakukan. Tadi saya peluk kedua kakak beradik ini. Karena saya sayang. Karena apa? Mohon maaf. Mereka ini dari kecil ikut saya. Dulu mereka nakal. Mereka keras. Mereka pelit. Dan lain-lain segala semua. Tapi semenjak dididik. Mereka dididik mereka. Jadi mereka bisa jadi orang. Dan kita berbicara. Sip. Oke. Jadi saya senang. Maka itu seperti Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu juga yang ada di sini. Banyak yang seperti ini. Tetapi tidak semua. Karena murid Tuhan Yesus. Dua belas. Ada juga satu yang menyangkal. Ya. Judas. Tapi kita tidak jemuh-jemuh. Kita berbicara. Kita ajarkan. Supaya marilah kita jadi orang. Suka membantu. Suka menolong orang yang susah. Apalagi zaman sekarang. Kita melihat keadaan di luar. Banyak yang susah. Ya. Kalau banyak yang susah. Mereka tidak berdaya. Kalau tidak ada orang yang suka membantu. Suka menolong. Siapa lagi yang bisa menolong. Nah kembali lagi firman Tuhan. Pagi hari ini. Untuk kita mau merubah sifat karakter manusia. Tidak bisa dengan cambuk. Tidak bisa dengan pasokan penjara. Tidak bisa dengan dilaporkan polisi. Untuk dia bertobat. Tidak. Hanya satu. Firman Tuhan. Yang bisa merubah kita. Dengan tidak sadar. Loh saya sekarang kok sudah seperti jadi begini. Dulu kok saya manusia pelit banget. Dulu saya jadi manusia ego. Dulu saya gini. Tapi sekarang kok saya suka ya. Menolong-tolong orang. Saya suka memperhatikan orang lemah. Itu karena apa? Itu karena Yesus. Karena firman Tuhan. Maka itu waktu disampaikan firman Tuhan. Marilah kita berusaha dengar baik-baik. Dan kita akan. Tuhan jama saya. Firman ini bisa menjadi berkat. Dan kita lakukan dalam hidup ini. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya. Ini Galatia 6. Ayat pertama. Saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Maka kamu yang rohani. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu dengan begitu luar biasa. Mengatakan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dikatakan. Tidak bisa keluar ya. Saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Maka kamu yang rohani. Kita semua saat ini tidak ada yang benar. Maka itu Tuhan Yesus bilang. Jadilah kamu benar. Seperti aku benar. Jadilah kamu sempurna. Seperti aku sempurna. Jadi disinilah. Supaya kamu melihat. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran. Kita yang rohani itu. Saya percaya Bapak Ibu yang ada semua disini. Semua ini rohani-rohani. Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Banyak mendapatkan terpaan-terpaan ujian-ujian. Bapak Ibu lolos. 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 Berarti Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang rohani. Marilah. Ada yang tidak berohani. Sehingga dia melakukan yang salah. Kita jadi anak-anak Tuhan yang rohani. Marilah kita berusaha menasihkan. Menasihati dia. Menasihati dia. Berbicara kepada dia. Seperti yang mana kita tahu Tuhan Yesus pada waktu dia mati. Dia hari yang ketiga. Dia bangkit. Dia bilang pergilah. Jadilah bangsa ini. Tuhan berikan kuasa. Untuk apa? Pergi memberitahukan kepada orang-orang yang berdosa. Supaya mereka bertobat. Karena orang-orang yang berdosa itu kebanyakan jalannya jalan miring semua. Jalan salah semua. Marilah. Kita ini yang berdosa. Kita ini. Usaha. Mungkin kita berpikir. Apa untungnya Pak? Kita lakukan seperti itu. Tuhan hanya ngomong urusan kamu, urusan saya. Urusan saya. Ayo ini. Lakukan ini. Bertolong-tolonglah. Agar supaya kita ini. Harus memimpin dikatakan. Memimpin. Tolong kalau bisa lampu ini dimatikan ya. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Harus kita memimpin ke dalam jalan yang benar. Ada berapa banyak Bapak Ibu orang sekarang di jalan yang salah. Kita memimpin mereka. Bukan hanya saya saja. Bapak Ibu juga. Dipakai sama Tuhan. Saya jam 4 pagi tadi. Tuhan sudah kasih bangun. Setengah 4 Tuhan sudah kasih bangun sama saya. Banyak dia berbicara. Dan saya mulai menghubungi mereka. Tuhan ini bagaimana? Jam 4 kau suruh saya hubungi orang ini bagaimana? Ya Tuhan bilang kau hubungi saja. Kalau memang dia tidak bisa terima. Dia masih tidur ya sudah. Saya pernah cerita. Minggu lalu. Saya dibangunkan Tuhan. Jam 2. Kau hubungi orang ini. Orang ini sedang susah. Dan dia tidak bisa tidur. Saya bilang Tuhan ini jam 2. Kau suruh sama saya hubungi orang ini bagaimana? Tuhan bilang kau hubungi saja. Kau hubungi 1-2 kali. Kalau dia tidak angkat. Dia sudah tutup. Nanti kan dia bangun. Dia pasti ber. Benar jam 2. Saya telepon. 3 kali kering-kering. Saya tutup. Saya sudah itu. 3-4 menit. Dia telepon kembali kepada saya. Kenapa kau telepon saya? Saya bilang Tuhan suruh saya telepon kamu. Baru dia mulai cerita. Dia punya masalah segalanya. Semua dia ceritakan. Dan saya mulai menasihati dia. Saya mulai tegur dia. Dan saya mulai mendoakan dia. Itu saja urusan. Itu saja urusan. Dia mau bertobat apa tidak. Itu urusanmu. Yang penting tugas kita menyampaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Di dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Memang kita harus menyampaikan semua itu dengan lemah lembut. Kadang kita berbicara dengan orang-orang. Apalagi orang-orang yang kaku. Orang-orang yang keras. Yang tidak bisa diomongi. Seperti Musa pada waktu itu. Dengan bangsa Israel. Tangkar tangkuh. Susah untuk kita berbicara. Mohon maaf. Kadang orang itu kalau sudah dewasa. Sudah umur. Itu kita berbicara itu susah. Susah sekali. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil. Itu gampang. Saya ingat Pak Dr. Yusuf. Dia mengatakan. Bro. Kalau masih kecil. Berupa seperti rumput. Rumput itu kalau kita mau cabut. Gampang. Tinggal ambil. Dalam nama Tuhan Yesus. Cabut itu rumput. Tercabut dengan akar-akarnya. Masih kecil. Tapi kalau sudah besar. Sudah berakar. Seperti pohon beringin. Itu susah. Itu harus dihancurkan dulu. Dipakai alat akar-akarnya semua. Dihancurkan semua. Sama juga orang kalau sudah dewasa. Sudah umur. Apalagi dia orang pintar. Untuk kita berbicara itu susah. Logika yang dia pakai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita jadi orang. Supaya berbicara kepada mereka. Ya sudah sampaikan dengan lemah-lembut. Saya kemarin saya coba berusaha menghubungi diantara beberapa jemaat. Ayo kamu kembali. Tetapi waktu saya berbicara. Kakunya ampun. Tidak bisa dibicara. Ditekuk. Tidak bisa. Aduh. Saya bilang Tuhan ini bagaimana. Ya memang orangnya kaku. Ya tidak bisa buat apa-apa. Saya hanya berkata kepada Tuhan. Tuhan orang ini kaku. Saya tidak bisa berbicara apa-apa. Yang penting engkau sudah sampaikan. Kau berdoa saja. Itu urusan dia mau dan tidak. Itu urusan gue katanya Tuhan. Maka itu mari. Kita jemaat Tuhan kita belajar. Ini firman Tuhan. Kita baca sekali lagi. Saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Maka kamu yang rohani. Kita yang rohani. Jemaat surya kebenaran yang rohani. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lama lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Sambil menjaga dirimu. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Karena roh itu daripada mereka itu. Kalau kita tidak jaga baik-baik. Transfer loh. Bisa transfer kepada kita. Maka itu saya senantiasa berdoa. Tuhan pagari. Tuhan kami semua. Jaga Tuhan. Maka itu kita harus jaga. Kita ketemu orang-orang. Itu rohnya dia itu bisa transfer. Macam sekarang virus. Covid-19. Kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong jaga. Kenapa dikasih jarak-jarak-jarak seperti ini. Kena takut virus itu transfer. Virus itu menyerang kita. Jadi kita itu harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita kena. Kesehatan kita harus jaga. Kondisi kita semua harus jaga. Jangan sampai kita kena. Kita melihat begitu banyak yang kena. Terbanyak di Jawa Timur. Sudah naik sampai seluruh Indonesia. Seribu lebih. Seribu lebih. Seribu lebih. Aduh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai jemaat Tuhan di sini kena. Kalau kita kena di sini. Ampun. Ampun. Ibu Risma berkata. Pendeta. Panjangan saya ngomong. Tolong di dalam gereja. Pandangan. Pandangan jangan sampai ada yang kena. Kalau sampai ada yang kena. Gereja Pandangan akan ditutup. Ini gereja yang ada di Surabaya. 20 yang ditutup tidak boleh. Karena ada jemaat yang kena. Saya berdoa. Maka itu luar biasa kemarin Bapak Togas Hirai. Dia tahu bahwa dia sudah umur. Ada orang sudah umur. Dia tidak tahu. Dia telpon. Dia telpon saya mungkin tidak bisa. Dia kontak kepada Andre. Andre tolong kasih tahu Bapak Gembala. Apakah kita ini yang sudah lansia. Dia mengaku dia sudah lansia. Ya. Kita ini sudah lansia. Boleh kami datang. Saya hanya berpikir. Ini kan anak kami. Mulai puluhan tahun mereka ada di sini. Masa sudah sampai tua. Dengan ada macam begitu ini. Kan mereka kedua suami istri ini. Betul-betul di dalam karantina. Mereka betul-betul jaga hidupnya. Kita berdoa saja. Karena takutnya apa. Kalau kita yang membawa virus serang kepada mereka. Maka itu saya lihat tadi ibu lo juga datang. Saya bilang di belakang dulu ibu lo. Bukan apa. Tidak. Kita jaga. Jangan sampai ibu lo kena. Jangan sampai jaga baik-baik kita ini. Tapi saya percaya. Kita ini pasti ditolong sama Tuhan. Yang penting kita bisa berjaga-jaga dalam hidup ini. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Ayatnya yang kedua. Coba. Ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan mengajarkan kepada kita. Dua ribu tahun yang lalu dia berbicara kepada murid-muridnya. Dan saat ini pada masa sekarang ini. Kita juga diajarkan. Supaya apa. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kenapa demikian kamu memenuhi hukum Kristus? Kenapa? Kristus Tuhan kita melakukan seperti itu. Masa Pak? Loh udah percaya? Coba buka. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Tolong. Di sini kita melihat. Marilah kepadaku. Tolong lampu ini mungkin bisa dimatikan. Atau kenapa? Ya. Bisa dimatikan. Tadi kan sudah suruh matikan. Masih tetap dinyalakan lagi. Ya. Ya begitulah. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban. Aku akan memberikan kelegi kepadamu. Dia katakan tadi di dalam Galatia 6 ayat 2. Yang berbeban berat. Kamu tolong. Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Dia tahu murid-murid pada waktu itu mempunyai beban yang begitu berat. Dia ajak. Marilah kamu. Hai anakku yang letih, lesu dan berbeban berat. Banyak yang berbeban berat ya. Banyak ya. Tapi jangan takut. Tuhan Yesus sudah ngomong. Marilah. Sekarang kita datang. Yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Bagaimana Bapak Ibu menangkap firman Tuhan ini? Yakin dengan iman kita yang datang dengan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegahan kepada kita. Siapa di antara kita di sini yang tidak punya beban? Semua kita punya beban. Maka itu Tuhan bilang. Marilah. Kita juga. Tuhan minta. Tadi dikatakan. Saling menolong yang punya beban-beban ini. Terutama kepada siapa? Orang yang lemah. Yatim piatu. Janda-janda. Segala semua. Tolong mereka. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan apa? Kalau kita tidak punya uang. Kita pakai hidup kita. Menjadi berkat. Mungkin ini kita tolong dia. Pertama jangan bukan kalau mungkin sudah tua dan lain-lain. Sudah tidak bisa bekerja lagi. Oke lah kita ketolong. Minggu lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kau tolong kau kirimkan sama kami di sini. Jemaat Tuhan kau berkati kirim. Supaya mereka kirim lagi sembako. Benar. Benar. Saya berbicara dari atas mimbar. Ini hari. Besok Tuhan kasih. Tuhan kasih. Ya. Dikasih sembako. Dikasih bawang putih. Sudah terima semua bawang putih? Sudah. Sudah terima semua sembako? Sudah. Sudah semua kan? Ya. Kamu sebentar pulang ambil. Ya. Kemarin kamu hanya pulang bawa bawang putih saja. Berasnya tidak. Bertolong. Tolonglah. Secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya coba sedikit saya cerita. Pada satu saat waktu hari Senin. Saya pergi. Tiba-tiba saya ketemu dengan teman saya. Waktu itu saya pernah cerita. Dia ini mau menjual kendaraannya mobil high east. Tapi dia ini pengusaha. Importir bawang putih. Dan pada waktu itu saya hubungi bicara dengan dia. Kok orang ini kok enak bicara ya. Dan lain-lain. Tapi saya tahu dia ini anak Tuhan. Dan pada satu saat itu. Saya berbicara. Dan besok kita janji. Mau ketemu. Sudah. Tuhan suruh sama saya ke gudangnya. Saya bilang saya disuruh Tuhan. Pergi lihat kendaraan ini. Tetapi di gudang kamu. Oh iya om. Saya ini ada di gudang. Apa om mau datang ke tempat sini om. Tidak jauh tak om. Tidak apa-apa. Saya bilang. Tuhan suruh sama saya. Singkat cerita saya pergi sana. Saya berbicara kepada dia. Anak masih muda. Umur 50. Aduh om. Dia bilang. Karena dia ini anak Tuhan. Jemaat Tuhan ini. Bukit Saitun. Pelayanan Tuhan. Dia punya menghargai hamba Tuhan itu luar biasa. Saya datang. Aduh om. Dan lain-lain. Bicaranya. Dia mempunyai kebun durian ribuan ada di Malang. Dan lain-lain. Punya pertanahan. Pertanahan ini. Bawang putih dan lain-lain. Dan dia impor. Itu bawang putih sekian banyak. Berbicara kepada dia. Saya melihat. Oh aduh. Kamu ini kok jadi orang patas. Kamu kaya ya. Kok rendah hati sekali. Tertawa. Terus anak kuda. Tertawa. Terus tertawa terus. Sudah. Waktu itu dia bilang. Om. Apa ini? Kayu manis. Dia satu bulan itu. Dia ekspor kacang hijau. 200 kontainer. Tidak tanggung-tanggung. 200 kontainer. Ada ketumbar. Ada kayu manis. Dan dia kasih disitu. Saya bilang. Om doakan saya dulu. Saya doakan dia. Habis saya doakan sama dia. Bapak ibu. Selesai. Kami berbicara. Saya doakan dia. Dan dia mulai ajak sama kami. Mari om. Pergi lihat. Ini gudang saya yang satu. Kami pergi ke gudang satu lagi. Pada waktu kami pergi ke gudang sana. Disitu. Dia tunjukkan sama saya. Ini gudang saya. Dingin sekali. Karena di dalam itu ada bawang putih. Dingin sekali. Saya tidak kaget. Kalau orang kaya. Saya tidak kaget. Karena dia dulu eks pegawai teman saya. Punya pegawai di pasar pabian. Istrinya juga eks pegawai. Dengan teman saya juga. Jadi saya dulu. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya banyak kenal pengusaha-pengusaha palawija. Yang ada di pabian. Itu bosnya dia. Itu adalah teman saya. Oh om punya teman. Iya. Saya punya teman. Oh om punya teman. Singkat cerita berbicara. Saya hanya ngomong begini. Om ini bawang putih om ya. Bawa om ya. Muat di mobil. Sesudah itu selesai. Saya tinggal tuding sama dia. Persis pada waktu itu. Saya ada ingat. Ada satu hamba Tuhan yang di Jakarta. Saya katakan kepada dia. Kamu kenal pendeta ini. Saya tahu om. Ini kan dari Bukit Saitun, Surabaya. Pindah Jakarta. Iya. Sekarang Tuhan suruh. Kamu kirim uang. Kasih dia. Bukan gampang. Kita ini bisa perintah orang-orang seperti itu. Sekarang Tuhan suruh. Kasih uang sama dia. Karena kemarin sebelum saya berbicara. Hamba Tuhan ini ada kirim sama saya WhatsApp. Dia ada kata-kata yang terketuk di dalam hati saya. Apakah Tuhan orang ini. Dia tidak minta. Tapi apakah orang ini saya yang memberikan. Atau siapa. Sesama hamba Tuhan. Tapi Tuhan diam. Tapi Tuhan kesempatan. Suruh orang ini. Saya bilang. Sekarang ini juga saya suruh. Kamu kasih orang ini. Kamu mau apa tidak. Dia langsung jawab apa. Dia tidak. A-O-E. Ia Om. Itu loh. Orang hati besar. Ia Om. Kes tolong. Kasih tunjuk. Ia Om. Sekarang. Saya bilang begitu. Dia langsung. Kepada saya. Langsung itu. Saya telpon kepada hamba Tuhan itu. Saya telpon kepada hamba Tuhan itu. Agar supaya hamba Tuhan itu kirim langsung nomor rekening. Soalnya manusia itu harus segera cepat dibicarakan. Sebab kalau tidak. Itu bisa apa. Rubah pikirannya. Tolong dikeluarkan. Satu. 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 Langsung saat itu. Hamba Tuhan dari Jakarta kirim nomor rekening. Saat itu juga dia kirim. Sudah tanggung-tanggung dia kirim. Saya senang. Eh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya pada waktu saya sudah itu. Saya doakan dia. Saya pulang. Seratus meter saya keluar. Itu Tuhan sudah kirimkan melalui orang lain. Kirim beras untuk kita. Tuhan sudah kirim beras untuk kita. Orang itu telpon Pak Herman. Ini ada beras Pak Herman gini-gini. Yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Yang sudah diteruskan lagi. Nah kita melihat di sini. Inilah caranya Tuhan. Maka itu kita jadi orang. Marilah ikut jejaknya Tuhan Yesus. Suka menolong. Menanggung beban-beban. Tapi kalau bisa kita jadi orang. Jangan kita jadi orang. Suka membagi orang. Kita tetap berusaha. Jangan masih muda kita malas. Hanya hidupnya kita sodor tangan. Jangan. Kita berusaha. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah yang ketiga kita melihat. Nanti sebentar saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana? Orang itu. Tadi pagi jam 4 dia sudah kirim sama saya. Dia punya villa ada di Terawas. 5 ribu meter persegi. Dan dia pihara anjing. Anjingnya dia itu harga satu ekor dari Amerika. Satu miliar. Ada 13 ekor. Ada anjing. Dan dia cium-cium dengan anjing. Dan tadi ada dia lomba. Dia tunjukkan kepada saya. Pagi-pagi. Dan sekarang dia ada di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena gerejanya lagi tutup. Dia tidak bisa beribadah. Dia hanya melalui streaming. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di sini ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung babanmu. Demikian kamu yang memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau si orang menyangka bahwa ia berarti. Padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu diri sendiri. Kadang kita jadi manusia. Berpikir kita ini hebat. Kita berarti bagi orang lain. Kita sudah melakukan semua yang baik. Padahal Tuhan bilang tidak. Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu tidak berarti. Maka itu jadilah hidup kita ini berarti. Berguna. Apalagi sekarang akhir jaman ini kita melihat. Kenapa PSBB dibuka. Kenapa segala semua. Kenapa pemerintah sudah kuat lagi. Suntik dana terus. Suntik dana terus. Semacam ini. Lama-lama pemerintah gelundung. Jatuh. Ya sudah buka saja. Jar-jar. Mau mati-mati. Mau hidup-hidup. Buka saja. Yang penting kita ini bisa jaga diri. Tambah hari ini bukan tambah baik. Tambah hari ini tambah susah. Pak. Kapan ini virus. COVID-19 ini bisa selesai. Masih panjang Bapak Ibu. Masih lama. Kita melihat Surabaya atau Jawa Timur. Naik terus. Naik terus. Daerah lain naik terus. Bandung yang sudah diizinkan bebas sekarang. Tutup lagi. Bapak Ibu. Kita berdoa. Jadi kadang kita berpikir kita ini berarti. Kita berguna. Tapi mari kita belajar memeliksa diri. Apakah hidupku ini berarti atau tidak. Berguna atau tidak. Kembali lagi firman Tuhan. Kita melihat. Ayatnya kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajarannya. Kita masing-masing memikul tanggungan sendiri. Beban-beban kita sendiri. Kita mendapatkan firman Tuhan. Kita mendapatkan berkat. Kita usaha membagikan kepada orang lain. Seperti pagi hari ini apa yang Tuhan kasihkan kepada saya. Saya berusaha membagikan kepada orang lain. Memberikan kekuatan kepada mereka. Terutama di dalam jemaat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita membaca di dalam ayatnya yang ketujuh. Kita melihat di dalam ayatnya yang ketujuh. Ini poinnya. Ayatnya yang ketujuh tolong dikeluarkan. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Karena apa yang ditabur orang itu dituai. Kita ini sekarang dalam ikuti Tuhan. Dalam hidup di dalam dunia. Apa yang kita tabur. Kita tabur jelek. Kita akan tuai jelek. Kita tabur baik. Kita akan tuai baik. Mari Bapak Ibu. Berusaha lah kita tabur yang baik. Di pinggir sini saya tabur pohon jambu. Dia tumbuh jambu. Jambu deli. Dia keluar deli. Bukan saya tabur jambu deli. Dia keluar jambu hutan. Tidak. Tabur itu penting. Kita tabur apa. Kemarin kakak saya telpon kepada saya. Dia bilang kamu lihat ini. Ada kurang lebih 7 hektare. Saya pakai alat. Saya berlatakan semua. Saya sedang tabur durian. Ada durian hitam. Beli dari Singaraja. Durian montong. Durian musangking. Ini saya sedang tabur. Ya saya bilang kalau kau tabur. Nanti kau tuai kapan. Engkau sudah umur 63. Masih panjangkah umur itu. Ya sudah dia bilang. Cucu yang makan. Pokoknya sekarang saya tabur saja. Nah kita juga sekarang kita tabur apa. Di dalam kehidupan kita. Kita tabur daging. Kita tuai daging. Kita tabur roh. Kita tuai roh. Pak apa itu tabur daging Pak. Tuhan sudah ngomong langsung. Galatih 5 ayat 19. Coba kita melihat. Galatih 5 ayat 19. Tabur daging. Kita melihat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu hidup dalam dosa pencabulan. Hidup di dalam dosa cemar. Hidupnya tidak jadi berkat. Hidup dalam dosa emosi. Terus hidup dalam dosa berhala. Hidup dalam dosa main sihir. Hidup dalam dosa perkalahian. Terus hidup dalam dosa selisih. Iri hati saja terus. Hidup dalam dosa amarah. Terus kepentingan ego ini. Ego ini. Pencederaan dan roh. Terus. Kedenkian. Kemabukan. Pesta pora dan sebagainya. Ini hidup dalam daging. Bapak ibu kalau kita ini hidup di dalam daging. Ingat. Mati. Tidak ada tempat di kerajaan surga. Loh kok bisa? Ini kan ayat sudah seperti ini. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan alam. Tujuan hidup kita ini kesana. Sini hanya sementara. Mohon maaf. Opung ini sudah 80 lebih. Saya tidak tahu kapan. Tuhan bilang 70-80 ini sudah sengsara. Kemarin saya omong sama Opung. Opung kan tidak sakit. Cuma umur 80 sudah sengsara. Dia tahu itu kata firman Tuhan. Dia tertawa. Hei hei. Memang sengsara. Maka itu tadi waktu dia turun. Ibu sirai turun. Jari sedang goyang-goyang. Saya teriak. Andre tolong Andre pergi. Jangan sampai geplak jatuh. Sebab kadang anak-anak suruh pegang. Orang tua-tua pegang. Dia hanya pegang begini saja. Pegang tangannya. Peganglah tanganmu. Pegang tangannya. Waktu mereka mau jatuh kita pegang. Ibu lo tadi jalan sendiri. Anaknya antar. Turun situ. Waktu keplak jatuh. Waduh. Pak Kris tolong Pak Kris. Kita yang masih kuat. Kita tolong. Bapak Agus ini sekarang tulangnya patah. Betul Pak Agus jatuh ya. Pak Agus ya di Indonesia. Jangan usah pulang lagi. Biar saja. Lockdown di Surabaya. Sekarang jalan udah mirip. Nggak bisa loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya udah ngomong. Gus. Kamu sudah pulang. Kembali Gus. Sana nggak bisa kerja Gus. Nggak bisa Pak. Kembali. Besok plong. Apa maafan. Mohon maaf. Kita punya saudara kita. Pak Budi lihat. Gantung. Pegang gini. Mau poco-poco. Dia anggap saja ini kan. Ibu Budi ada di situ. Sedang. Wals. Gini aja. Jatuh. Nggak ada yang pegang. Kita ini kalau kadang sudah umur ini. Tolonglah. Anak-anak pegang. Ini orang tua. Kita ini belum terlalu kuat. Sudah kadang goyang dan lain-lain. Sudahlah. Orang tua ini kita pegangan sama mereka. Cinyo sudah sembuh ya Cinyo ya. Bukan covid Cinyo cuma capek. Mari. Dikatakan di sini. Tidak ada tempat di kerejaan surga. Kalau hidup dalam kedagingan. Tetapi kita melihat. Tuhan bilang hidup. Marilah kita di dalam roh. Dalam roh Galatiyah 5 ayat 22. Tolong. Tetapi buah roh ialah. Pasti punya kasih. Ini kalau orang yang punya kasih yang baru bisa membantu orang. Menolong orang. Kasih. Pasti ada suka cita. Karena hatinya penuh suka cita. Penuh dapati sejahtera. Jadi dia bisa suka menolong orang. Coba hatinya lagi gerundil. Kita datang minta tolong sama dia. Dia lagi sumpah. Dah. Coba kalau hatinya lagi senang. Oke om. Oke om. Itu kalau orang hidup di dalam roh. Senantiasa itu ada kasih. Ada damai. Ada ketenangan. Bahkan juga dia katakan di sini. Kalau kita ada dalam kasih. Hidup di dalam roh. Ada kemurahan. Suka memberi orang murah hati. Ada kebaikan. Ada kesetia. Setia sama Tuhan. Lanjut. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang ada kasih. Dia mau. Dia mau setia. Kemarin saya panggil. Anak-anak saya dua. Catherine sama Devina. Saya kasih tugas kepada mereka. Kamu pegang ini. Termosuhu ini. Kamu pegang ini termosuhu. Kamu berdiri di depan. Nanti kalau ada yang datang. Karena ini memang aturan. Protokolnya. Kalau tidak kita di sini. Kamu tolong. Om. Permisi om. Yes. Ya kan? Su. Permisi su. Tante. Permisi tante. Om asian. Permisi om asian. Diukur. Abis itu tangannya. Mana tangannya? Tangannya. Dikasih. Disemprot. Obat itu. Karena disuruh. Disemprot obat itu. Saya tambah lagi. Dikasih tahu. Dokter bilang. Semprot minyak kai putih. Supaya nafasnya enak. Semprot. Saya suruh sama mereka. Mereka mau. Coba kalau mereka ini orang yang tidak punya kasih. Wah. Sorry yo. The level. Kita mau datang ibadah kok disuruh-suruh macam begini. Ini orang yang sudah dirubah. Mereka mau. Saya senang sekali. Mereka tas. 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 Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah kita beruntung Bapak Ibu. Anak-anak kita yang di dalam Tuhan sudah dirubah. Coba orang-orang dunia. Apakah mereka mau. Seperti ini. Karena kita punya kasih. Seperti Lola minggu depan. Dia ada di dalam pemberkatan nikah di tempat ini. Kalau kita tidak punya kasih kan sudah mau. Kok bayar sama saya Lola? Ayo berapa? Kok bayar sama saya pria? Tapi kan tidak. Kita tahu ini anak kita. Kita bisa membuat ini. Melakukan ini. Ini adalah kita tapur yang baik. Maka itu apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Saya tahu Ibu Andreas ini. Dia banyak tabur. Tabur kebaikan sesama. Tabur juga yang lain. Untuk pakaian-pakaian singer dia tabur. Segala semua. Kalau ada dekor-dekor segala semua. Dia ikut bagian. Sekarang dia punya anak Lola. Mau pemberkatan. Tiga pasukan. Orang bilang pasukan berani mati. Orang bilang begitu. Maju ke depan. Mereka sudah mulai berhias. Ada apa? Apakah dibayar sama Ibu Andreas? Satu bulan. Satu kali ini. Satu orang. Sepuluh juta. Sepuluh juta. Tidak. Kalau saya tahu macam begitu juga saya tidak boleh. Tapi karena apa? Ada taburan. Ada taburan. Kau tabur baik. Coba kalau kau tabur yang tidak baik. Kau punya anak mau kawin. Suruh. Pak. Tolong Pak. Gintin. Dekor. Ibu. Mana Ibu Nyoh? Ibu Nyoh. Tolong dulu. Ibu. Kris. Tolong dulu. Dengan Ibu Redno. Tolong dulu. Dada Pak. Aku seluruh perlu Pak. Dikisok Pak. Sopo. Kenceng noongnya Pak. Kalau bisa di sini. Ini kan mereka sendiri yang rapat-rapat. Karena taburan. Maka itu mari kita jadi orang. Belajar tabur yang baik. Ini karena tidak ada Ibu. Ibu Andreas saya berbicara. Kalau tidak Ibu Andreas di kepala besar. Dengan bambu libali yang ada di sini. Itulah. Calon mama mertuamu. Begini. Tapi kalau Papa mertuamu. Om kurang jelas. Ya. Taburlah yang baik. Bukan bilang jahat. Tidak ada. Pernah ke sini. Sebenarnya hari ini dia harus ada di sini. Ada sedikit kata ancaman kan. Kalau Bapak Andreas dan Ibu Andreas tidak ada. Ya. Kalau Bapak Andreas dan Ibu Andreas tidak ada. Hari ini. Maka pemberkatan dibatalkan. Pasti dia bilang. Bapak. Datang dia di depan tangan. Ya kan. Dia bisa masuk ke sini. Luar biasa. Maka itu nanti kita berkuasa. Waktu pemberkatan nikah. Supaya kalau bisa kita lihat. Pak Andreas nangis. Itu gimana. Ya kan. Nanti lola begitu. Papa. Terima kasih Papa. Puan Andreas. Engkau sudah menjaga saya. Melindungi saya. Membiayai saya. Sekian puluh tahun. Sudah 20 lebih tahun kan. Sekian puluh tahun. Sekarang saya sudah. Ketumutulang lusuh. Dan saya akan meninggalkan Papa. Tapi ingat Papa. Saya takkan lupa. Kebaikan. Kebaikan. Wuh. Bapak. Wuh. Dia lagi di situ. Baru kita tumbang tangan tobat. Ya. Ya. Tenang. Kena tabur. Saya tanya sama Ibu Andreas. Ibu. Tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya. Ibu. Ibu punya anak nanti. Waktu pemberkatan. Nikah. Dari rumah. Atau dari hotel. Datang numpa opo. Naik apa? Iya, Pak. Pikir-pikir. Lola bilang. Sudah usah. Sudah Pak. Bisa jalan kaki. Atau bagaimana. Sudah apa-apa. Diiringi. Dengan orang-orang. Kilometer sana. Tidak. Pakai mobil sendiri mereka. Mereka punya mobil Avanza. Saya bilang. Tidak. Kau pakai mobil saya. Cambridge. Bu Andreas lihat saya. Betul, Pak. Iya. Kau pakai mobil saya. Cambridge. Ya. Cuma nanti supir. Tolong panggilkan Pak Edi. Untuk bawa. Iya, iya, iya. Abis itu ditanya sama ibu-ibu yang lain. Jadi nanti untuk keluarga-keluarga. Ya, ada apa-apa. Kita sewa grep. Saya langsung berdiri. Saya ngomong sama dia. Ibu butuh mobil berapa. Mobil saya yang satu mulu. Empat ya. Abis itu nanti saya minta Pak David punya mobil. Bawa. Saya minta Alec punya mobil. Bawa. Saya minta Alfred punya mobil. Bawa. Ya. Pak, begitu banyak. Itu karena apa? Ada taburan. Coba mamamu tabur yang tidak baik. Tidak ada seperti ini. Maka itu, pri. Kamu lihat. Kamu dapat calon macam begini. Darugilo. Mamanya begini. Amin. Yang bilang, om. Jamuti nih. Kecap tidak ada nomor dua. Nomor satu. Ya memang kecap AC selamanya nomor satu. Maka itu mari kita belajar jadi orang. Belajar tabur yang baik. Kita tabur yang baik. Kita tuah yang baik. Ayatnya ke delapan. Sebab barang siapa menabur dalam daging. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh. Ia akan menuai hidup yang kekal dan roh. Sembilan. Coba kita melihat ini. Dengar baik-baik. Ayat sembilan. Ayat jemaat sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemak. Saya minum dulu. Apa yang Tuhan katakan. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Manusia duniawi. Manusia kedagingan. Kita berbuat baik kalau ada imbalnya. Betul kan? Kau kasih sama saya untung. Saya lakukan. Tetapi ini Tuhan Yesus. Yang penuh dengan kasih. Ajarkan kepada kita juga. Yang saat ini sudah penuh dengan kasih. Ajarkan kita supaya. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Ayo. Berusaha berbuat baik. Satu sama lain saling menolong orang. Saya ini sekarang jadi marketing untuk jemaat. Saya ini sekarang jadi marketing untuk jemaat. Dalam keadaan covid seperti ini. Mereka punya jual apa? Saya yang pergi tawarkan jual. Ayo berbicara. Kadang ada yang tolak. Kadang ada yang terima. Ya sudah. Berbuat yang baik. Apa yang bisa saya tolong sama mereka? Saya tolong. Saya tidak pernah memikirkan nanti Tuhan. Pokoknya urusan saya. Saya yang penting saya lakukan ini. Kemarin malam. Tapi sebelum kemarin malam. Ibu Andreas. Bu nanti waktu pemberkatan ibu rencana kasih makan apa tidak. Untuk jemaat kotak dan lain-lain. Wah ada pak. Ibu pesan di mana? Karena dia tahu. Ya pasti dong Pak Herman. Sesama seiman kan ini ayat kan sudah ada. Coba kita melihat di dalam ayat 10. Tolong dikeluarkan ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Bukan itu yang di luar. Seiman ini. Ini kita jadi pelaku firman. Jadi kepada siapa ibu mau pesan? Jemaat. Enak tidak enak saya tetap pesan. Cuma kalau kurang enak saya ngomong. Bu kurang enak bu. Kurang ini bu. Kurang ini bu. Supaya bisa jadi enak. Maka itu kita harus berjuang. Jadi dia pesan. Sesama seiman. Kita tolong kepada mereka. Inilah yang Tuhan mau. Supaya janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Ayo. Sesama seiman kita tolong. Jadi tolonglah. Ibu Retno. Dan ibunya. Siap makanan ratusan dos. Teng, 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 teng. Pak gimana pak? Pagi ibadah bagaimana? Kita mau masak bagaimana? Inilah gara-gara ini. Ya tapi sudahlah. Yang penting Bu Retno dan ibunya. Pak Yuli tetap ibadah. Jangan. Oh pak aku bantu. Ya kan biasa. Banyak bapak-bapak. Karena istri mau ini malas. Terang-terangan. Ya seperti itu. Mari sesama seiman. Kita tolong mereka. Berbuatlah yang baik. Seperti hari ini. Hari ini di belakang nanti ada jual apa? Nasi. Nasi bakar. Bingung bapak ibu. Pak nasi bakar dari mana? Saya berusaha menangkan. Saya punya ponahan-ponahan dengan kebaikan. Mereka saya tidak bisa beli. Mereka dengan uang. Mereka punya uang. Saya berusaha jadi contoh dan jadi teladan untuk kakak ipar saya. Saya menjadi contoh untuk ponahan-ponahan saya. Mereka sekarang jual makanan. Nah jual makanan. Saya bilang oke. Secara manusia. Wah ini gimana? Dapak-dapak. Saya bilang. Supaya kamu bisa melihat. Karena mereka sama sekali dari kecil tidak pernah dididik. Mandikan dengan uang. Tidak pernah dididik. Injak kereja. Tidak pernah beri ibadah. Tapi dengan adanya covid seperti macam begini. Mereka ikut tergoyang. Terpaksa. Bisa orang tuanya kasih. Saya beli kamu tanah. 3 miliar. 4 miliar. Tidak. Tetapi tidak dididik situ. Kamu kerja. Menolong mereka. Kamu bisa buat apa? Bisa buat apa? Saya bisa ini risoles. Coba kok coba. Bikin. Dibikin kakak saya coba. Wah dia bilang anak saya. Bukan saya mempromosikan tidak. Tolong gila masker. Cepatan maskernya. Maskernya. Jadi tolong. Jadi pada waktu itu. Masker. Masker. Bukan. Bukan. Yang masker. Mama ada titim gak? Oh gak bawa. Ya weh. Tapi di situ. Dia ngomong sama saya. Ya sudah. Saya berusaha. Saya coba. Enak apa tidak? Lipatkan kakak saya yang ingin. Semua coba. Oh. Disoles. Saya coba jual. Kakak ipar saya ini orangnya kan gengsinya tinggi. Sebab maklumlah orang main atas. Dah mau seperti ini. Gengsinya tinggi. Ponaan-ponaan saya yang ada itu. Satu sekolah spesialis pulang dari Filipina. Gengsinya tinggi. Semua tinggi. Saya masuk. Jadi contoh. Saya jadi teladan. Berbuat baik. Saya jual. Kadang saya jual. Saya jual. Saya jual. Tapi saya libatkan banyak orang. Kamu ambil berkat ini. Jalan. Sekarang orang sudah pesan. 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 Jalan sudah. Tapi saya bilang. Kamu jaga kualitas kamu. Ya kyo jaga. Sampai barusan Ali Markus punya adik. Bapak Ali Satri. Waduh. Dia bilang. Saya mohon maaf. Bukan saya mempromosikan. Alek ada dengar. Saya sudah pernah makan seperti ini. Macam begitu. Maka itu. Saya pergi. Perapat. Saya minta. Ini saya minta. Saya minta. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita berusaha. Hari ini dia bilang. Dia coba lagi sama saya. Kyo. Saya mau jual nasi bakar. Jadi sebentar ini ada jual nasi bakar. Saya mau jual nasi bakar. Kau punya buat nasi bakar. Enak gak? Oh enak pasti enak. Mari coba. Dicoba. Wah saya beberapa hari. Tiga hari dapat tester terus. Datang. Yuk coba ini. Datang coba. Wah masih. Kata saya bilang masih kurang enak. Coba. Bawa kesini. Lumayan. Malam saya mau makan. Nasi bakar datang. Masih pun keras-keras. Atau kurang lembek. Atau kurang bakar. Oh. Istri saya bilang kurang enak. Saya makan kenyang. Ya sudah. Tapi saya tahu. Yang kedua dicoba lagi. Yang ketiga dicoba lagi. Yang keampau dicoba tadi malam. Sip. Ini bukan saya mempromosikan. Sip. Pesan saya 40. Kalau tidak laku. Saya ambil semua. Saya ngomong begitu. Tapi disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berusaha. Mempromosikan makanan-makanan ini. Teman-teman kita promosikan. Saya waktu itu Pak Budi. Dia tulis disitu. Jual nasi Jepang. Ono-onoi saya bilang. Ono nasi Jepang dan lain-lain. Jual nasi kuning. Saya lihat itu begitu luar biasa. Pada waktu itu saya tawar kepada teman saya. Tolong dikeluarkan. Teman saya. Yang pengusaha bawang putih. Kamu pesan nasi kuning. Ada nasi Jepang. Ada risoles. Tetapi pada waktu itu. Dia hanya tulis sama saya. Pagi-pagi. Karena mungkin masih banyak masalah. Om mohon maaf. Saya pesan risoles. Cuma 10 saja. Tapi karena punya kuasa. Saya berbicara kepada dia. 15. Mana-mana om. Sudah. Saya diam. Saya kirim nasi kuning. Segala semua. Sampai di sana. Dia tulis. Mohon maaf pak. Mungkin bapak salah. Saya hanya pesan risoles. Nasi kuning tidak. Waktu Pak Budi kasih tahu sama saya. Gimana harus bawa pulang. Saya angkat telpon. Pak Heri. Saya tahu engkau tidak pesan sama saya nasi kuning. Kau hanya pesan risoles. Saya kirim kau pesan 10. Saya kirim 15 sama kamu. Kau tidak pesan nasi kuning. Saya kirim 5 sama kamu. Itu yang 5 nasi kuning. Saya yang bayar. Supaya engkau coba. Enak apa tidak. Dan kau bisa pesan lagi. Risoles saya tambah lagi 5. Kau tidak usah bayar. Saya yang bayar. Langsung dia jawab. Tidak bisa gitu om. Masa amba Tuhan kasih saya. Tidak lah. Saya bayar lah om. Saya bayar lah 1.0. Pak Budi sudah kasih beritanya. Oh baik Pak. Ini kau pulang ini barang ya Pak. Saya bilang tidak usah. Saya yang bayar. Saya kasih kamu. Tidak ada cerita. Hamba Tuhan kasih saya. Saya yang harus kasih hamba Tuhan. Karena di dalam Matthew 10.42. Engkau memberikan segelas air kepada hambanya. Sudah tercatat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Marilah kita berusaha. Berbuatlah yang baik. Kenapa tadi pagi jam 4 pagi. Saya telpon seseorang. Saya jam setengah 4 Tuhan kasih bangun. Karena malam itu ada seseorang berkata kepada saya. Pak kami mau minta tolong. Ini jemaat juga. Kami mau minta tolong. Bapak doakan. Yaitu Pak David di belakang. Saya senang. Kapal baru beli kapal. Kita berdoa supaya bisa jalan yang baik. Rencana. Mau bikin ucapan syukur. Dengan nasi kuning. Saya dengar ini nasi kuning. Saya diam-diam saja. Katanya kita mesti minta izin dulu di pelabuhan Gersik. Karena kapal itu baru turun dok. Masuk di pelabuhan Gersik. Mau suruh itu. Boleh masuk dari pelabuhan Gersik. Saya bilang boleh masuklah di pelabuhan Gersik. Karena dulu saya punya pengalaman. Dia palang di situ. Kita tinggal minta saja masuk. Mau doakan. Bisa. Sebab saya dulu sudah punya pengalaman. Jadi mau beli nasi kuning. Tengah malam jam setengah empat. Tuhan kasih bangun sama saya. Buka mata begini. Baru duduk doa. Kasih tahu engkau baru habis kotbah ini. Kau mau kotbah. Kau kasih tahu sama dia. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik. Berbuat baik apa? Pesan. Mungkin nasi kuning. Jangan kita pesan dari luar. Kita pesan dengan sesama seiman. Betul kan? Sesama seiman. Semasih ada kesempatan ini. Saya berhubasa. Jam empat pagi saya telpon kepada Pak Davi. Dua kali sudah diangkat. Tuhan. Kau suruh sama saya. Ya sudah. Saya tidak tahu Tuhan suruh. Saya berbicara dari mimbar. Taprak langsung dari mimbar. Sampai saya berpikir. Wah ini kapan? Kalau mau pesan ini sudah dari luar. Sesama seiman. Mempraktekkan ini semua. Kita jadi anak Tuhan. Sesama seiman. Pesan. Jadi kalau memang Pak Davi belum pesan. Ibu Budi tolong siapkan. Ibu bulan. Tapi kalau sudah pesan. Ya sudah kita mau omong apa? Karena kita belum mengerti. Ya tapi kalau kita sudah mengerti. Supaya kita sama-sama berdoa. Coba kita lihat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Masih ada kesempatan. Marilah kita berusaha berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Semua orang. Tetapi ada kata ini. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman. Maka itu kita yang seiman. Kita berusaha. Penjualan-penjualan kita. Kita tingkatkan mutunya. Semua yang baik. Segala semua. Kita tingkatkan. Supaya orang makan. Wah enak. Wah enak. Wah enak. Empat kali ponaan saya. Bawa. Kasih kepada istri saya. Coba. Istri saya. Kurang bawang merah. Ulang lagi. Ini kurang. Fijit. Kurang. Beras. Kurang ini. Kurang ini. Supaya sampai enak. Dan akhirnya baru dimasukkan. Jadi kalau bapak ibu sebentar yang beli tidak enak. Marah kepada ibu gembala. Berarti engkau kurang jeli. Gak apa-apa ibu yang dikasihi Tuhan. Berbuatlah baik. Yang susah. Sebentar. Disini ada yang belum terima sembako. Ada yang belum terima sembako. Ibu Linda ya. Belum bu ya. Ibu sekali datang. Puji Tuhan. Oras. Nala tunda. Hohohohoho. Ya. Ambil. Yang lain semua sudah dapat. Kita menolong. Ya. Kita melihat orang ini. Yang suka menolong orang. Kita melihat dia. Coba. Keluarkan. Sedikit saja. Ya. Sedikit saja. Ya. Kita melihat. Anjing saja satu miliar. Ya. Villainya. Nah. Coba. Kenapa terbalik kamu tidak dapat perhatikan. Baik-baik Tuhan Yesus. Aduh. Ini saya kirim juga sama bapak ibu. Kita melihat. Ini orang. Masih muda. Suka memperhatikan orang lemah. Dan lain-lain. Tuhan pakai sama dia. Dengan begitu luar biasa. Anjingnya saja. Satu miliar. Ada dua belas ekor. Suka adukanya untuk ngerawat anjing ini ya Pak? Tidak ada adukanya. Sama sekali. Karena adukanya happy. Dengan si stone ini. Sudah suka ya. Ya. Karena sudah suka. Dan cantik dia. Dia saja main. Juga cium. Dia bisa melirik gitu. Ya. Kamu bisa. Takut sekali. Dan harapan bapak buat channel ini ke bawahnya apa dia? Harapannya supaya Alaskar ini berkembang di Indonesia. Dan mengenal semua bawah. Alaskar ini bisa dihidup di tropis. Ikin tropis. 25 kandang. Sementara ini kita bangun 25 kandang. Dan kandang kita ada yang terbagus. Dan diakui di Amerika kita pakai batu import dari Cina. Seperti salju tadi. Oh iya. Ini kan import lah ya. Untuk prosedur untuk import datangnya itu bagaimana? Kalau sudah import kita ada kerjasama dengan pihak Bandung. Untuk The Laskar. Nah itu kita importkan. Dia yang importkan untuk anjing Amerika. Khususnya kita anjing Amerika. Alaska. Terutama Alaska. Bagi penggemar Alaska. Anda jangan beli anjing dari negara lain. lebih bagusnya dari Amerika. Dan disuka membantu orang-orang yang susah. Rusia masih oke. Oh Rusia. Masih oke. Dan Amerika. Dia berbeza sekali. Dan waktu kita mau import stone ini. Kita harus indiannya dua tahun. Dua tahun. Dua tahun baru dikasih anjing. Bagus. Kita harus pesan dulu gitu. Iya pesan dulu. Jadi kita harus pesan dulu selama dua tahun. Dua tahun. Dua tahun baru saja dapat stone. Dan kita bakal ada import lagi. Karena kita di lockdown. Jadi kesusahan untuk masuk. Harusnya bulan Juni ini masuk dari Amerika. Dan kita sudah beli satu namanya vision. Bakal datang vision ke Indonesia. Itu umur berapa? Sekarang murah happy sudah tujuh buah vision. Ya karena lockdown. Lalu nunggu umur berapa itu baru pesan dikirim? Dari Amerika harusnya sudah boleh kirim. Oh sudah. Tapi kita akan mau show di Amerika dulu. Seperti si stone ini sudah show di Amerika. Harus champion dulu di sana? Iya betul. Harus champion dulu di Amerika. Baru kita balik tarik ke Indonesia. Dan stone ini sudah champion Amerika. Iya. Tepatnya champion ini umur berapa? 6 bulan satu hari. Sudah champion. Iya kak. Tepatnya 6 bulan satu hari langsung champion. Langsung champion. Iya. Dan ini memang betul-betul anjing yang sangat bagus di Amerika. Dan itu dari channel si Kasang channel. Iya. Dan itu pun pemiliknya nyamanya si. Oh yang pemiliknya si. Iya. Dan itu The Laskar adalah teman kita yang ada anjing malamut khususnya Amerika. Hanya dua di Indonesia. Ini sudah. Iya. Surabaya dan Bandung. The Laskar itu saja. Yang lainnya masih turunan Amerika banyak. Masih turunan. Iya. Kalau kita import betul-betul murni import stone ini. Ini import semua apa ada yang lokal ya? Ada. Ada turunan import dari Amerika. Iya. Turunan import. Dan ada tiga yang masih di dalam kandang. Ada tiga import. Kita sudah show. Itu ada anjing tram sama glitter. Oh. Iya. Malam saya duduk sebentar saya lagi renungkan firman Tuhan. Itu tiba-tiba kurang lebih jam 10 malam. Tiba-tiba ada datang pembantu saya. Dia datang taruh sama istri saya. Ini ada makanan datang. Dibuka sama istri saya makanan apa? Pisang dan ayam seri. Loh jam 10 malam Tuhan bisa kirim. Saya lagi kepingin makan pisang. Tidak banyak. Makan satu saja. Karena kalau makan telur banyak kuncing manis. Gitu loh. Satu saja kepingin makan pisang ambon. Dia muncul jam 10 malam. Oh Tuhan bilang ini untuk kau dijadikan saksi. Ya. Saya berpikir secara manusia siapa yang kasih? Saya bilang siapa ini? Saya takut. Jangan sampai nanti ini makanan kita tidak tahu orang kasih masuk ini dan lain-lain. Kita makan kita jadi bahaya. Saya bilang tanya sama istri saya. Katanya pembantu bilang. Sudah tahu gini-gini. Sini panggil pembantu saya omong. Saya panggil pembantu. Eh ini kamu makan ini pisang ya. Dan lain-lain segala. Oh iya pak terima kasih. Saya suruh dia makan dulu. Sama-sama dengan saya makan. Tiba-tiba bapak ibu yang kirim itu telpon sama saya. Pak saya ada kirim pisang. Oh terima kasih. Bukan apanya. Tetapi apa yang kau tabur itu kau tuai. Maka itu marilah kita jadi orang senantiasa berbuat yang baik. Jangan kita jadi orang berbuat yang jahat. Kalau kita berbuat yang jahat sayang. Tuainya semua anak cucu kita jadi jahat. Tapi kalau kita berbuat yang baik. Anak-anak mantu cucu kita semua diberkati. Ingat pri dan lola. Kamu nanti akan diberkati. Berusaha suami istri berbuat yang baik ya. Kalau kamu sudah menikah. Satu dua itu jadi satu. Betul ya ya. Uang kamu jangan bilang. Lola udah boleh. Gini-gini. Kita kasih gini. Lola. Taruh. Lola yang pegang. Kalau Lola tukang habiskan uang. Kau lapor om. Kan gitu aja selesai. Iya kan. Berarti didikannya salah. Tapi kira-kira. Kamu pacaran dengan Lola sudah berapa lama? Bagaimana? Bisa pegang uang? Bisa ya. Betul. Sudah. Sudah boros. Pelit. Sudah. Itu aja. Dan ini Bapak Ibu. Saya tidak mempromosikan. Ini saya pakai. Ini masker. Bapak Ibu kan melihat. Jarang kan. Saya pakai masker. Karena biasa kalau saya pakai masker. Itu udah enak. Gantong-gantong udah enak. Cocoknya udah enak. Tadi malam saya dikasihkan masker ini. Memang saya lagi kepingin dapat masker hitam. Saya dikasih tadi malam masker ini sama istri saya. Ternyata saya pakai. Saya udah mau lepas ini masker. Pada perlu dari malam juga saya tidur saya pakai masker. Biasanya tidak. Saya tidak suka. Saya tanya kepada istri saya. Ini tidak mempromosi. Ya. Tetapi juga dapat apa. Ini masker dari siapa? Dia bilang gila. Kamu yang buat ini. Betul ya? Gila. Enak ini masker. Kamu jual berapa gila? 5 ribu. Saya sempat mengaku gila. Kain sepotongnya 5 ribu. Tapi enak. Sungguh enak. Ya. Kamu bikin kalau bisa model yang bagus. Kayak Lola gitu. Itu bisa enggak? Saya lihat om lihat persi Jokowi. Orang kepingin kayak Jokowi pakai model-model. Bisa buat kayak gitu. Bisa. Bisa bikin kayak gitu. Jual kira-kira berapa? Bikin. Nanti om promosikan. Pada perlu om kirim ke daerah. Jemaat juga suruh beli. Tawa. Bila. Coba. Coba. Bayar. 3 ribu, 4 ribu. Karena apa-apa model. Wah enak. Sungguh enak. Malam saya tidur saya masih pakai terus. Hebat kamu ya. Di rumah masih ada stok ya? Kalau udah ada. Coba kamu bikin macam begini. Karena covid ini masih banyak. Masih terus ini covid ini. Iya. Ya. Oke. Bikin aja. Nanti kamu kasih sama om. Ya. Oke. Baik. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Saya minta. Pemusik singer. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tabur baik. Kau tuwai baik. Ya. Jadi saudara David. Tapal mau didoakan. Kalau memang ada ucapan syukur di sana. Belum pesan makanan dari sana. Sesama seiman. Pesan. Ya. Itu ibu bulan. Ada bisa bikin lasik kuning. Pesan sama ibu bulan. Ya. Tidak minta komisi juga bubulannya. Yang penting pesan saja. Bo ya. Ya. Puji Tuhan. Ini pendeta luar biasa. Tabrak kiri. Tabrak kanan. Untuk anak-anak kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagi. Penolongannya Tuhan. Haleluya. Setia memenuhi keperluanku. Dia menuhi keperluan kita. Tak pernah dia mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yesus ku tak pernah mengecewakan. Haleluya. Dengarkan kata-kata ini dan kita iman. Yang selalu setia. Hati-hati ku adalah penolong setia. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus ku tak pernah ganda. Segala perkara dapat ku tangguh. Tuhan yang kita dengar di dalam kehidupan. Tuhan yang memberikan ku tangguh. Tuhan yang memberikan ku tangguh. Segala perkara dapat ku tangguh. Tuhan yang memberikan ku tangguh. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Bapak yang ada di dalam surga. Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang engkau pesankan kepada hambamu untuk diteruskan kepada jemaat. Semuanya hambamu sudah menyampaikan. Teristimewa kami diajarkanmu supaya kami jadi pengikutmu. Senantiasa menabur yang baik. Menabur di dalam roh. Jangan kamu menabur di dalam kedagingan. Sebab kalau kamu menabur di dalam kedagingan. Engkau pasti akan menuai dalam kedagingan. Tetapi kalau kita mau menabur di dalam roh. Pasti kita akan menerima dari roh. Kekekalan. Bahkan juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar firman ini tidak kembali begitu saja. Tetapi firman senantiasa menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih rohku. Kau berkati semua anak-anak yang datang pada pagi hari ini. Mereka senantiasa dalam perlindunganmu. Dalam penjagaanmu. Dalam penjagaanmu. Bahkan mungkin dalam pakarmu. Seperti ayun engkau pakar. Masihpun ada virus-virus COVID-19 yang mau menyerang. Tapi Tuhan Yesus yang sudah memagarikan. Virus-virus itu akan lari. Tidak berani tidak berani untuk menyerangkanmu. Karena engkau berserta kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Pakailah tangan kami. Mari jemaah Tuhan yang percaya. Angkat tanganmu. Pakailah tangan-tangan. Pakailah tangan-tangan. Kau berkati mereka. Kau titip berkati tangan-tangan mereka. Supaya mereka menjadi pendaharanya engkau. Mereka diberkati dengan berkelimpahan. Dan mereka punya hidup menjadi berkat untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Sebulun.